Pertandingan Kedua Langsung saja kita menuju ke pertandingannya Coventry City melawan Southampton Selamat datang di pertandingan kedua Southampton yang bertandang ke Coventry City Di pertandingan pertama Coventry City mengalami kekalahan Dan di pertandingan ini mereka bertekad untuk meraih kemenangan Di sini Coventry mencoba memainkan bola dari belakang Dan mencoba membangun serangan melalui sisi kanan Namun serangannya masih dapat digagalkan Sekarang bola dikuasai oleh Southampton Serangan cepat melalui Alcaraz Dan memberikan bola kepada Corona yang berlari dari sisi kanan yang tak terkawal Peluang pertama dari Corona Namun sayang tendangannya masih jauh dari gawang 5 menit-menit awal kedua team terus bergantian menyerang Saat ini Pena mengirimkan umpan ke Simmer Sims mencoba menusuk ke dalam kotak penalti Harwood berhasil mengantisipasinya Bola liar diambil Palmer Shotting dari Palmer Masih belum membuahkan gol Bola dikuasai Southampton Mencoba membangun serangan dari sisi kanan Memberikan umpan pada Corona Sayang sekali bola dapat direbut Coventry kembali menguasai bola Lemparan dalam telah dilakukan Diterima oleh Da Silva Persaingan sengit di lini tengah Safe mencoba membawa bola Mengirimkan bola ke Palmer Umpan yang gagal dari Palmer Kali ini bola dikuasai Veiga Terus berlari Kemampuan dribbling yang menawan ditunjukkan Shotting dari Veiga dan gol Shotampun saat ini unggul satu gol dari Tuan Rumah Seperti yang kalian lihat Ini benar-benar brilian Dia memiliki dribble yang baik Dan itu adalah gol individu yang hebat dan brilian darinya Skor 1-0 untuk keunggulan Shotampun Dan penghargaan buat kedua tim untuk permainannya Martin terus berlari untuk memanfaatkan peluangnya Oh tidak, Coventry selamat dari ancaman Sayang sekali, kesempatan yang sangat terbuka Untuk menambah keunggulan Tidak rapi dan direbut Mufazin memberikan umpan Gordon mencoba membuat peluang Dan tembakan dari Palmer Dan dia melakukan dengan sangat baik Bahaya telah berlalu Ada kesempatan dari sepak pojok Siapa yang dapat menyelesaikannya Dan mereka telah melakukannya untuk menyamakan kedudukan Mari kita lihat kembali Umpan yang baik Dan kemudian penyelesaian yang baik juga Membuat keeper tidak memiliki banyak kesempatan Gol yang hebat Kembali ke pertandingan Dengan skor satu sama Aribu Chavez Kesempatan untuk mereka Untuk memimpin Olhek dapat ditepis penjaga gawang Babak pertama telah berakhir Dan babak kedua pun dimulai Hampir seperti kasus kedua tim saling berkata Apapun yang bisa kamu lakukan Aku juga bisa melakukannya Alcaraz memiliki sebuah peluang Dan dia terus mendekat Dia gagal mencetak gol Dan mereka tidak menghalangi lawannya sedikitpun Sangat waspada Bertahan untuk menghentikan peluang Simps membawa bola Di tengah kepungan pemain lawan Dia mencoba terus berlari Dan berhasil dipotong oleh Walker Skill bertahan yang bagus ditunjukkan oleh Walker Sliding tackle sempurna Corona mencoba mengirimkan Umpan ke depan Umpan diterima Alcaraz Dan langsung mencoba berlari ke depan Namun kali ini gagal Pertandingan tersisa 30 menit lagi Godin dapat melewati mereka Akankah menjadi gol? Dan sebuah gol tercipta Tanpa ada yang dapat menghalanginya Membalikan keunggulan Nah, di sini bisa kita melihatnya lagi Lihat cara dia melewati bed Dan membuka ruang untuk dirinya Dan kemudian shotting yang tidak dapat dihentikan Gol yang hebat Martin sendirian berlari Membawa bola melewati beberapa pemain Shotting kaki kiri yang keras dari Martin Gol penyeimbang yang indah dari Martin Kita lihat lagi Dia melewatinya dengan sangat mudah Dan begitu dia berhasil melakukannya Dia langsung menendangnya melewati keeper Dengan teknik yang hebat Sungguh penyelesaian yang tegas Dan ini adalah kisah tentang gol penyeimbang Coventry langsung membangun serangan Untuk menciptakan peluang Mereka masih memainkan bola di lini tengah Kembali melalui Godin Mencoba memberikan umpan Sayang sekali bola tidak dapat dijangkau Dan serangan yang dibangun gagal Ini bisa menjadi petaka untuk tuan rumah Permainan telah diputar balikan Mereka tidak pernah berhenti berharap Dan sekarang mereka merasakan kemenangan Dan ini semua tentang transisi permainan Mereka begitu cepat membangun serangan balik Dan ketika dia melakukannya Dia memutuskan untuk mengendalikan tendangannya Itu benar-benar brilian Pertandingan telah dimulai kembali Kembali ancaman dari Godin Mudah saja diamankan Kipar Kali ini kami harus mengatakan bahwa Bermain tandang tidak menjadi masalah Bagi mereka Corona berhadapan langsung dengan Kipar Sayang sekali Berhasil di blok Sims berlari membawa bola Memberikan umpan yang indah ke Dasilva Shotting Dasilva Bola liar Shotting dari pena Kerja yang bagus Untuk menggagalkan peluang Pergantian pemain dilakukan Sepak pojok dilakukan Berhasil dihalau Namun masih dikuasai Coventry Umpan lambung ke dalam kotak penalti Shotting dari Godin Berhasil ditepis Bazunu Pertandingan berakhir Kegembiraan untuk Soltampton Berkat mental pemain yang kuat Untuk dapat membalikan keadaan Kemenangan kedua Soltampton Kemenangan kedua Soltampton Kemenangan kedua Soltampton Kemenangan kedua Soltampton